Halo Brother, selamat datang di channel GRIDMOTOR Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Kali ini kita akan membahas sirkuit Mandalika yang telah selesai diaspal ulang dan siap diuci coba sebelum WSBK Indonesia 2022 Namun sebelum video ini dilanjut Subscribe dulu channel GRIDMOTOR dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang roda 2 Kalau sudah, mari kita lanjut videonya Pengaspalan ulang sirkuit Mandalika telah rampung dan akan dites sebelum ajang WSBK Indonesia 2022 yang dihelat pada 11-13 November mendatang Pengaspalan ulang sirkuit Mandalika ini selesai pada hari Selasa 25 Oktober 2022 yang lalu Kini, trek sirkuit Mandalika telah diserahkan oleh Dromo selaku konsultan sirkuit dan PT Pembangunan Perumahan atau PP sebagai kontraktor pengaspalan sirkuit Usai pengaspalan ulang ini, Dromo dan PP memberikan kami waktu untuk mengetes dan mencoba trek sirkuit Guna mengetahui kekurangannya ada di mana Kata Direktur MGPA, Priyandi Satria Usai dicoba dan dites Jika kemudian tidak ada permasalahan Selanjutnya, minggu depan akan mulai dilakukan pengecatan markas sirkuit Mulai dari sisi kiri kanan sirkuit Pengecatan beberapa runoff area Dan pengecatan di kerb karena ada beberapa kerb Yang baru dibuat sehingga masih berwarna beton Tidak semua runoff area yang kita cat ulang Karena ada yang masih bagus Sedangkan yang jelek dicat ulang Ungkap Priyandi Satria Perlu diketahui, trek improvement ini meliputi pelebaran runoff di 7 tikungan Perubahan kerb biasa menjadi kerb Misano sepanjang 250 meter Serta perbaikan atau peningkatan kualitas aspal main trek sepanjang 250 meter Tim proyek berhasil melakukan percepatan 5 hari lebih cepat dari schedule awal Dengan kualitas sesuai yang diminta oleh FIM Ketebalan aspal dari sirkuit Mandalika sendiri adalah 4-5 cm Sebagai mana sebelumnya juga telah memiliki ketebalan 4-5 cm Mengenai material batuan dipasok dari Lombok dan sebagian besar dari Lampung Hal ini karena Dromo Konsultan meminta ukuran batuan-batuan tertentu Sehingga sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak dorna dan juga pembalap Sementara untuk aspalnya didatangkan dari luar negeri Dan Dromo telah melakukan pencampuran aspal yang dicoba di Italia dan Jerman Setelah itu disimulasikan dengan suhu di sirkuit Mandalika Seperti panas, dingin, panas dingin Untuk mengetahui campuran mana yang paling cocok Aspal baru sirkuit Mandalika sendiri menggunakan teknologi dari Jerman Hal ini diungkapkan oleh Dirut PT Pembangunan Perumahan Novel Arsyat saat kunjungan kerja ke sirkuit Mandalika Novel Arsyat memastikan aspal baru yang digunakan di sirkuit Mandalika kali ini Menggunakan metode berbasis high technology Yang diterapkan dalam mempersiapkan kualitas aspal sirkuit yang terbaik Mulai dari laser scanning, automated machine control hingga automatic extraction machine Semua teknologi yang didatangkan tersebut berasal dari Jerman Ucap Novel Arsyat Nah, gimana nih menurut brother semua Tentang aspal baru sirkuit Mandalika Yang berteknologi dari Jerman Kini telah rampung Tulis di kolom komentar ya Oke, segitu dulu video dari Gridmotor Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat Jangan lupa ditonton juga video-video lainnya dari channel Gridmotor Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat